Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak-Ibu semua yang sudah bergabung. Apa kabarnya Bapak-Ibu? Sehat ya? Luar biasa. Pagi-pagi sudah semangat untuk mencari kesehatan ya Bu ya. Jadi ini upaya untuk bisa terus selalu sehat. Selamat datang di webinar kesehatan dengan Stretching for Seniors ya. Dengan tema pentingnya vaksinasi untuk senior sehat. Nanti akan ada pembicara kita yang sudah di tengah-tengah kita, Dr. Valencia. Selamat pagi Dr. Valencia. Selamat pagi. Dan juga ada moderator kita pada hari ini ada Mbak Amadea di Sanggita. Kita panggil Mbak Gita. Selamat pagi Mbak Gita. Selamat pagi. Jadi acara ini akan berlangsung dari jam 9 sampai jam sekitar 10.30 Bapak-Ibu. Nanti bisa kita maksimalkan, optimalkan jika ada pertanyaan. Ada yang ingin didiskusikan. Jangan ragu. Bisa langsung ditanyakan saja di open mic-nya. Baik. Mungkin dari saya tidak berlama-lama. Saya Umar yang memandu acara pada pagi hari ini. Langsung saya serahkan ke acara utamanya. Saya panggil ke panggung gitu ya. Mbak Gita. Silakan Mbak Riesenggita. Kami persilakan waktu datang berat. Baik. Terima kasih banyak Mas Umar atas perkenalannya. Selamat pagi Ibu-ibu semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik dan juga sehat selalu dimanapun kita berada. Oke, pada hari ini mungkin seperti yang Ibu-ibu disini sudah lihat ya. Ininya pengumumannya gitu. Bahwa kita hari ini akan sama-sama belajar gitu ya. Mengenai pentingnya vaksinasi untuk senior gitu. Dan tentunya pada hari ini kita memiliki pembicara yang luar biasa gitu ya. Mungkin boleh dibantu Mas Umar untuk menampilkan CV dari Dr. Kalen. Baik. Oke. Ya. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Dr. Valencia N. Febriante MKM. Beliau ini merupakan Dr. GP gitu ya. Dr. Umum. Saat ini berpraktek di Prodia Senior Health Center Jakarta gitu ya. sejak tahun 2017 ya kalau nggak salah. Ya, 2018 sorry. 2018 hingga sekarang. Nah, beliau dahulu menempuh pendidikan dokternya di Universitas Trisakti Jakarta. Dan kemudian mengambil Master of Public Health di Universitas Muhammadiyah Jakarta di tahun 2020 hingga 2022. Dan Dr. Valen ini sangat aktif gitu ya mengedukasi, memberikan edukasi terkait kesehatan. Terutama mungkin supaya apa namanya relate gitu ya dengan masa kini. Beliau aktif di Instagram juga di berbagai sosial media dan punya nama panggung di Instagramnya gitu ya kata dokval gitu. Jadi beliau aktif membagikan informasi-informasi kesehatan. Dan Dr. Valen ini juga merupakan certified vaksinator. Jadi tentunya sangat tepat sekali apabila kita mau belajar gitu ya. Mau mencari tahu lebih dalam mengenai pentingnya vaksinasi terutama bagi senior gitu ya. Bagi ibu-ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik mungkin tanpa menunggu lebih lama lagi, kita panggil juga ke panggung virtual kita. Dr. Valencia, selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Gita, terima kasih sudah menonton orang saya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ibu Ina, terus Mbak Ana, kemudian yang saya kenal juga ada Ibu Christine dan Ibu Ning yang selalu ada juga nih di webinar-webinar Prodia. Selalu setia itu. Ibu Ning selalu muncul di webinar-webinar Prodia. Iya. Selamat pagi Mbak Umar. Selamat pagi dok. Mbak Gita. Iya, pagi dong. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya memperolehkan diri terlebih dahulu ya. Saya dengan Dr. Valencia, saya merupakan dokter umum, dokter konsultasi di Prodia Senior Health Center. Dan terima kasih juga Mbak Gita udah ngintip-ngintip Instagram saya. Jadi saya juga di Instagram memang membahas berbagai masalah kesehatan yang memang lagi banyak dibahas sama orang-orang sekitar juga. Dari Lansia atau anak muda seperti itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berdiskusi nih Bapak Ibu terkait pentingnya vaksinasi untuk senior yang sehat. Nah, sebelum memulai presentasi ini, saya biasanya suka pantun-pantun dikit ya. Jadi boleh dicakepkan Mbak Gita sama Mas Umar ya. Baik. Pagi-pagi lihat burung mulai ya. Cakep. Sembari minum kopi, hilangkan penat. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu tersayang. Semoga pagi ini bermanfaat. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu tersayang, amin, 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 amin. Izin saya share screen ya. Sudah kelihat belum ya? Sudah kelihat. Sudah ya? Sudah ya? Ya. Baik. Dipersilahkan dok untuk memulai. Iya, terima kasih Mbak Gita. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pentingnya vaksinasi untuk senior sehat. Jadi nanti di sini santai aja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mempertanya, boleh nanti diatur aja ya Mbak Gita ya. Baik. Nah, kita kan membahas terkait vaksinasi untuk senior sehat. Nah, mungkin kita harus memahami dulu nih senior itu apa, sehat itu apa ya. Nah, jadi untuk senior sendiri atau elderly atau lansia itu merupakan seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Ya, kemudian kalau sehatnya menurut WHO itu merupakan keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, ataupun sosial. Bukan hanya bebas dari penyakit, kelemahan, atau cacat aja. Tetapi mencakup tiga hal ini, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial. Kemudian pastinya nih ya, kalau membahas terkait senior, elderly, usia lanjut, itu pasti kita identik dengan aging atau identik dengan kondisi menua. Nah, menua itu apa sih sebenarnya? Menua itu adalah proses menghilangnya secara perlahan tubuh kita nih, kemampuan tubuh kita untuk memperbaiki diri, untuk mengganti diri, dan untuk mempertahankan struktur normalnya. Jadi, pada proses menua ini, fungsi-fungsi normal sel-sel kita sebelumnya itu menurun. Karena tubuh kita sudah menurun kemampuannya juga untuk mempertahankan anatom yang sebelumnya, kemudian juga memperbaiki diri dan mengganti diri. Seperti itu. Sehingga, dengan menurunnya kemampuan tubuh kita, itu menyebabkan kita rentan terhadap infeksi. Karena terjadinya penurunan kemampuan sel-sel tubuh yang menurun itu secara progresif, sehingga tubuh kehilangan daya tahan terhadap infeksi, kemudian juga semakin banyak gangguan metabolik, kemudian juga struktur yang sebelumnya bagus jadi kurang baik, seperti itu. Nah, ini akan memicu mudah terpapar infeksi, dan mudah timbulnya penyakit-penyakit degeneratif, atau penyakit comorbid, seperti itu. Nah, kemudian pastinya harapan semua orang nih, harapan saya, harapan Bapak Ibu, harapan Bang Gita dan Mas Umar juga, untuk menjadi tua dalam keadaan sehat, atau healthy aging. Nah, sebenarnya itu usia lanjut yang sehat itu apa? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lansia sehat adalah lansia yang mandiri, aktif, dan produktif. Nah, untuk menjadi menua dalam keadaan sehat, atau healthy aging, sebenarnya kita dipengaruhi oleh dua faktor besar nih Bapak Ibu. Pertama adalah faktor dari dalam, atau endogenik, yang terdiri dari sel-sel jaringan tubuh kita, dan anatomi tubuh kita. Nah, faktor dari dalam ini tidak bisa kita genggung-gugat nih, memang berjalan secara alaminya akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Nah, tetapi kalau untuk faktor kedua, atau faktor exogenik, faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan, dan faktor gaya hidup, nah, ini mempengaruhi healthy aging juga. Tetapi bisa kita modifikasi, bisa kita pilih-pilih, mana yang baik untuk tubuh kita, dan mana yang tidak baik, seperti itu. Dengan gaya hidup sehat, kita memilih makanan-makanan yang sehat, seperti itu. Nah, itu bisa mempengaruhi healthy aging kita. Nah, kemudian, seperti yang kita tahu juga ya, yang tadi saya bahas di depan juga, semakin bertambahnya usia, maka fungsi-fungsi sel-sel tubuh kita, dan organ tubuh kita itu akan semakin menurun. Maka, secara progresif, akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi, dan akan semakin banyak penyakit komorbit. Jadi, dengan bertambahnya usia, penurunan imunitas itu akan terjadi, semakin bertambah menurun, dan semakin bertambah jumlah penyakit komorbitnya. Jika faktor exogen tidak dapat kita jaga, Bapak-Ibu, dari lingkungan ataupun gaya hidup, maka dapat meningkatkan risiko dan keparahan terhadap penyakit-penyakit pada usia lanjut. Nah, lima penyakit infeksi yang paling sering terjadi pada usia lanjut itu, ada infeksi paru, ada infeksi saluran kemih, ada infeksi kulit, ada infeksi bakteri dan sepsis, dan ada infeksi saluran cerna. Yang paling kita bahas adalah infeksi paru. Nah, infeksi paru yang paling sering terjadi pada usia lanjut itu ada dua hal, yaitu pneumonia dan influenza. Nah, pneumonia dan influenza juga termasuk dalam empat penyakit yang paling umum menyebabkan kematian pada usia di atas 65 tahun. Nah, penyakit-penyakit infeksi ini, pneumonia, influenza, dan penyakit-penyakit infeksi paru yang umumnya terjadi pada usia lanjut itu sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, Bapak-Ibu. Nah, oleh karena itu, kita pagi ini bahas terkait pentingnya vaksin untuk senior-senior sehat. Nah, kita tadi ngomongin vaksin, vaksin, vaksin terus. Nah, kita bahas nih terkait vaksinasi dan manfaatnya. Nah, vaksinasi sendiri itu apa sih? Vaksinasi itu merupakan suatu prosedur untuk memasukkan cairan vaksin ke dalam tubuh kita. Nah, berguna untuk merangsang sistem kekebalan tubuh sehingga pertahanan alami tubuh kita terhadap penyakit jadi meningkat. Imunisasi ini bisa diberikan di berbagai usia, Bapak-Ibu. Bisa pada bayi baru lahir, bisa anak-anak, orang dewasa, dan usia lanjut. Nah, jadi imunisasi ini nggak identik untuk anak saja, tetapi juga sangat dianjurkan untuk usia lanjut. Kenapa? Bedanya gini, kalau pada anak, sel imunnya itu belum matang. Akhirnya perlu dibuster dan perlu dirangsang oleh vaksin. Nah, tetapi kalau pada usia lanjut, fungsi sel imunnya itu sudah menurun. Karena fungsi sel imunnya menurun, akhirnya dibutuhkanlah dorongan juga dari vaksinasi untuk meningkatkan sel imun pada senior. Seperti itu. Nah, vaksinasi sendiri itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua ya, Bapak-Ibu ya. Bisa berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, untuk mengurangi risiko papanan penyakit, untuk mengurangi dampak yang lebih berat daripada penyakit tersebut, dan untuk mencapai herd immunity. Nah, mencapai herd immunity ini maksudnya apa? Jadi, maksudnya di sini adalah ketika sebagian besar orang kebal terhadap suatu penyakit menular setelah menerima vaksin, maka akan memberikan perlindungan secara tidak langsung juga kepada orang-orang yang belum menerima vaksin. Jadi, makin banyak orang yang divaksin, maka makin banyak pula kita melindungi orang-orang yang tidak divaksin. Seperti itu artinya. Nah, vaksinasi ini sebenarnya, Ibu, itu adalah investasi kesehatan. Jadi, investasi kesehatan terbaik kita itu dengan vaksinasi. Kita bisa mencegah beberapa penyakit infeksi yang memang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara vaksin ini menyelamatkan kita? Nah, jadi, vaksin ini sebenarnya membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan memasukkan produk biologi dan bagian dari virus atau bakteri hidup maupun virus atau bakteri yang sudah dilemahkan yang dapat mengaktifkan prajurit pertahanan tubuh atau antibodi di sistem imun kita. Nah, dengan demikian, karena sudah kebentuk nih prajuritnya, akhirnya tubuh kita itu langsung bisa mengenali, melawan, dan mengingat cara melawan virus ataupun bakteri lebih cepat jika terinfeksi kembali dengan jenis virus ataupun bakteri yang sama dengan isi vaksin. Jadi, tubuh kita otomatis mengenal nih virus yang akan muncul lagi. Nah, tetapi dengan si vaksin, dengan kita sudah kenalan duluan nih sama virus yang memasuk, akhirnya tubuh kita ini bisa lebih cepat untuk melawan infeksi tersebut. Sehingga menurunkan resiko paparan infeksi itu. Nah, kemudian apa aja sih vaksinasi yang dibutuhkan untuk dewasa dan khususnya untuk usia lanjut. ini ada slide jadwal imunisasi yang Bapak-Ibu bisa download dari Google. Nanti bisa di-search juga dengan judul jadwal imunisasi dewasa update 2023. Nanti Ibu save di handphone Bapak-Ibu masing-masingnya. Karena ini penting untuk kita mengecek apakah imunisasi kita sudah lengkap atau belum. Nah, kalau untuk usia lanjut, itu yang paling penting adalah yang hijau-hijau ini nih Bapak-Ibu nih. Kalau secara singkatnya ya, yang hijau-hijau, kemudian yang hijau-hijau ini, sampai usia berapa, di atas kita juga bisa lihat. Nah, ini saya sebutkan untuk yang paling penting dulu. Untuk usia lanjut itu adalah influenza, kemudian pneumonia, dan COVID-19, kemudian juga herpes zuster. Nah, ini penting sekali untuk para usia lanjut. Influenza, pneumonia, dan vaksin COVID-19 itu berguna untuk mencegah pneumonia yang terjadi akibat influenza, kemudian bakteri pneumonia, dan COVID-19. Ini paling penting dan dianjurkan oleh WHO. Kemudian, dianjurkan juga untuk herpes zuster pada usia lanjut di atas usia 50 tahun. Kenapa? Karena dengan vaksin herpes zuster ini akan mencegah terjadinya paparan herpes zuster, ataupun ketika sudah kena herpes zuster, itu bisa mengurangi efek dari nyerinya. Jadi, mencegah paparan herpes zuster dan untuk mengurangi efek nyeri yang berkepanjangan dari herpes zuster. Seperti itu. Nah, apa saja lagi vaksin-vaksin lain yang bisa dilakukan pada usia lanjut? Bisa diphteri tetanus pertusis, kemudian bisa cacar atau varicella, kemudian juga bisa meningitis, kemudian bisa hepatitis A, hepatitis B, kemudian tipes, kemudian juga bisa yellow fever juga, tetapi ini untuk beberapa yang memang ada endemi mungkin di daerah tersebut, kemudian Japanese ancestralitis juga dianjurkan untuk usia lanjut, kemudian rabies juga masih bisa dianjurkan untuk usia lanjut, tapi berbagai kasus-kasus tertentu saja pada daerah-daerah endemis, kemudian COVID-19 ini dianjurkan, yang tadi saya tekankan juga, nah, sebenarnya itu ada vaksin baru nih, Bapak Ibu, vaksin DBD, tetapi vaksin DBD itu hanya dilakukan sampai usia 45 tahun, jadi, kalaupun memang Bapak Ibu saat ini belum bisa melakukan vaksin DBD, mungkin anak-anak Ibu atau cucu-cucu Bapak Ibu itu bisa melakukan vaksinasi DBD, ya, dari usia 6 tahun sampai dengan usia 45 tahun, seperti itu. Nah, ya, ini yang tadi saya sebutkan, yang perlu untuk usia lanjut, influenza, herta zuster, pneumonia, sama COVID-19, ya. Kemudian, kalau misalnya ditanya nih, kalau ada penyakit jantung, gimana? Bisa vaksin atau enggak? Biasanya pasien-pasien suka nanya gitu. Penyakit jantung, penyakit paru, asma, nah, itu sebenarnya malah justru sangat-sangat dianjurkan. Penyakit jantung, penyakit paru kronis, itu sangat dianjurkan untuk menerima vaksinasi, karena bisa mencegah penyakit-penyakit infeksi lebih kuat lagi. Karena kalau misalnya usia lanjut memiliki penyakit jantung atau komorbid, itu justru sel imunnya jadi lebih rendah. Alhasil, kita butuh vaksinasi untuk meningkatkan respon sistem imun tubuh kita, seperti itu. Nah, untuk gagal ginjal juga, itu justru butuh penyakit hati kronis, diabetes, nah, itu justru butuh, harus untuk menerima vaksin-vaksin yang penting-penting tadi, seperti itu. Nah, kemudian di sini, yang tadi saya sebutkan, vaksinasi influenza. Nah, vaksinasi influenza ini ada yang kandungannya tiga jenis vaksin atau tiga jenis virus, ada juga yang empat jenis virus, yang paling bagus, yang paling lengkap, empat jenis virus ya, Bapak Ibu ya. Nah, vaksinasi influenza ini terbukti 56 persen menurunkan komplikasi flu, 54 persen menurunkan angka rawat inap, dan 58 persen menurunkan angka kematian. Kemudian, kalau vaksin pneumonia ini, di sini juga kita di Prodia ada berbagai jenis vaksin juga, yaitu vaksin PCV13 dan vaksin VPSV23 tentunya berdasarkan dengan perjanjian. kalau misalnya ditanya bagusan mana nih sebenarnya kekuatan untuk melindunginya itu bagusan yang vaksin PCV13 atau Prevenar karena perlindungannya jauh lebih lama dan cukup satu kali saja. Kalau PPSV itu lebih banyak jumlahnya tetapi perlindungannya tidak sekuat dengan vaksin yang konjugasi atau PCV13. Nah, kemudian faktor-faktor yang orang-orang yang berisiko tinggi untuk terpapar pneumonia itu adalah yang berusia lebih dari 65 tahun kemudian juga pasien yang imunitasnya kurang baik kemudian juga pasien-pasien yang memiliki penyakit comorbid atau penyakit kronis dan anak-anak juga seperti itu. Nah, kemudian untuk vaksinasi herpes zuster itu direkomendasikan pada usia lebih dari usia 50 tahun kemudian yang tadi saya jelaskan juga bahwa bisa mencegah herpes zuster kemudian juga bisa mengurangi efek dari nirni yang berkepanjang dari herpes zuster kemudian juga di sini terbukti bahwa vaksinasi herpes zuster itu menurunkan kejadian herpes zuster hingga 51% dan posherpetik neuralgia hingga 67% kemudian di sini vaksinasi covid terbukti bahwa sangat mencegah untuk terpaparnya covid-19 kemudian juga 82% mencegah kunjungan ke UGD akibat covid-19 kemudian juga 90% mencegah rawat inap di rumah sakit nah apapun jenis vaksinasi booster sama bagusnya sebenarnya bapak ibu tidak perlu memilih-milih sesuaikan dengan ketersediaan saja kemudian juga ikut rekomendasi dari pemerintah nah efek covid-19 pada usia lanjut itu cukup bermakna ya bapak ibu ya bisa meningkatkan rawat inap bisa meningkatkan juga kejadian perawatan intensif atau masuk ICU kemudian juga bisa meningkatkan penggunaan ventilator karena covid-19 nya atau pneumonia jadi berat dan bisa meningkatkan risiko kematian yang akan meningkat di atas usia 65 tahun dan hati-hati juga bapak ibu pada usia lanjut infeksi covid-19 ini akan lebih berat menyerang pada lansia yang memiliki penyakit paru kronis penyakit jantung dan sistem kebalan tubuh yang lemah sehingga penting sekali untuk melakukan vaksinasi seperti itu nah ini untuk vaksinasi covid-19 karena kita sudah memasuki tahun 2024 kata pemerintah untuk vaksinasi covid-19 ini masih gratis ya bapak ibu jika ada indikasi jadi masih gratis juga sampai 31 Desember 2023 dan vaksinasi yang diterima bapak ibu adalah vaksinasi yang tersedia di pemerintah jadi jangan pilih-pilih apapun itu sama saja dan untuk masyarakat yang tidak masuk dalam kategori penerima program imunisasi covid-19 maka akan dikenakan biaya pada tahun 2024 seperti itu nah tahun 2024 juga vaksinasi covid-19 ini masuk menjadi imunisasi program ya bapak ibu ya kelompok prioritas vaksinasi covid-19 apa saja kelompok prioritasnya yang pertama itu adalah masyarakat lanjut usia dewasa muda yang memiliki comorbid dan obesitas berat kemudian kelompok prioritas kedua adalah usia dewasa remaja usia 12 tahun ke atas dengan kondisi imunokompromis atau sel imun yang tidak baik wanita hamil dan tenaga kesehatan yang bertugas di garda kedepan nah yang paling penting adalah terapkan gaya hidup sehat ya bapak ibu ya untuk mencegah dengan vaksinasi kemudian tetap patuh juga terhadap protokol kesehatan meskipun covid-19 juga sudah berkurang angka kejadiannya tetapi apapun itu penyakit yang penularannya lewat udara itu kita pasti gampang tertular jadi kalau misalnya di daerah yang kerumunan banyak orang itu sebaiknya tetap pakai masker karena influenza pneumonia itu juga bisa terpapar dari percikan ludah percikan percikan dari air droplet percikan dari bersihin atau batuk seperti itu nah kemudian tidak keluar rumah jika memang bapak ibu sedang sakit kemudian konsumsi makanan bergisi imbang konsumsi banyak buah dan sayur air putihnya cukup 2 liter per hari tidur cukup juga 7 sampai dengan 9 jam per hari aktivitas fisiknya tetap aktif 30 menit per hari 5 kali dalam seminggu kemudian penting juga untuk kelola stres dengan baik dan pemeriksaan kesehatan minimal 1 tahun sekali nah ini penting juga nih saya sampaikan disini karena berhubung pro dia juga lagi biskon besar-besaran jadi jangan lupa bapak ibu untuk melakukan medical check up terutama kalau misalnya 1 tahun sekalinya belum dilakukan segera medical check up karena lagi biskon besar-besaran HKN ya Mbak Gita ya jadi ini ada paket-paket special price juga paket yang dari harga 1,7 jadi 789 ribu kemudian paket healthier 2 yang udah lengkap banget dari 2,1 jadi 900an sekian ini saya merekomendasikan sekali karena harganya lagi bagus banget nah kemudian juga ada pemeriksaan genomik juga itu diskonnya 50% vaksinasi diskonnya mulai 15% dan semua pemeriksaan itu diskonnya 20% jadi ini perlu saya ingatkan bapak ibu yang belum medical check up karena harganya oke apalagi khusus usia-usia lanjut yang udah passion jadi saya semangatin untuk medical check up sekarang karena lagi besar-besaran banget nah baik mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf boleh dibuka saya jawab jika bapak ibu ingin bertanya mungkin baik terima kasih banyak dokter Valen atas sharingnya luar biasa tadi padat dan mudah dimengerti tentunya ibu-ibu yang hadir di sini oke tadi dokter Valen sudah menyampaikan bahwa memang aging atau penuaan ini adalah sesuatu yang kita semua tidak bisa hindari namun bukan berarti konsep menua sehat atau healthy aging itu tidak bisa dicapai dan tadi dokter Valen sudah sudah membocorkan ke kita rahasianya seperti apa supaya bisa mencapai kondisi menua sehat dimana salah satunya adalah dengan melakukan gaya hidup yang sehat serta melakukan pencegahan penyakit-penyakit infeksius melalui vaksinasi dan tadi juga sudah panjang lebar dijelaskan oleh dokter Valen terkait dengan apa aja sih vaksin yang vaksin yang sebaiknya diterima apabila sudah lansia sudah lanjut usia mungkin disini ibu-ibu yang hadir adakah yang memiliki pertanyaan untuk dokter Valen terkait dengan vaksinasi berapa kali harus vaksin silahkan ibu Winastuti ibu-ibu yang sampai sekarang bagian yang dulu kena herpes masih sering merasakan nyeri yang luar biasa itu tangan sebelah kanan sampai ke pundak kemudian yang saya tanyakan apakah yang perlu saya lakukan atau saya harus melakukan vaksinasi herpes ke pro dia begitu oke baik silahkan terima kasih dengan ibu iya terima kasih mbak Gita baik ibu terima kasih untuk pertanyaannya baik jadi sebenarnya memang efeknya pos efeknya nyeri setelah herpes juster itu sangat berat sekali ya bu sangat berat dan bisa bahkan hilangnya itu bahkan maaf hilangnya itu bisa mencapai 8 tahun ke atas memang memang sangat menyiksa dan banyak banget pasien-pasien lansia yang dulunya kena herpes juster tapi nyerinya itu sangat-sangat berkepanjangan sebenarnya untuk vaksinasi herpes juster ini efeknya lebih bagus untuk mengurangi nyeri pasca herpes itu jika dilakukannya sebelum terkena herpes juster sebenarnya karena jika sebelum terkena herpes juster tubuh itu sudah mengenal virus yang sudah mau masuk duluan akhirnya tubuh bisa membuat perlindungan yang lebih bagus dengan cara mengurangi efek posherpetiknya neurologia posherpetik sindrom itu kemudian juga kita sebaiknya melakukan maaf pertanyaan pertanyaan saya kan saya sudah terkena saya sudah terkena bagaimana cara mengurangi rasa sakit ini saya akan melakukan vaksinasi herpes di Prodia dengan memberi keterangan bahwa saya penderita herpes sudah 4 tahun yang lalu dan sudah dinyatakan sembuh oleh Boromius tapi masih sering merasakan sakit nyeri yang luar biasa begitu nah kalau ketika ibu tanya ini penting tidak dilakukan ketika ibu sudah menerita herpes sebenarnya ini bisa mencegah terjadinya herpes berikutnya bu tetapi belum tentu bisa mengurangi efek dari nyerinya ibu yang saat ini sudah berkepanjangan sebenarnya nah jadi ketika ibu wina melakukan vaksinasi lagi ini tetap berguna tetapi belum tentu bisa mengurangi efek nyerinya yang berkepanjangan saat ini karena memang penyembuhan dari gangguan syaraf pasca herpes zuster ini akan sembuh dengan sendirinya kalau mau dirangsang atau diperbaiki diperbaikinya dengan lebih cepat menghilangkan efek nyerinya itu ibu bisa berkonsultasi dengan dokter rehabilitasi medik sudah sudah ada fisioterapi gak bu nah fisioterapi membantu itu sebenarnya sudah membantu gak membantu tapi saya juga melakukan pilates berenang semua saya lakukan tapi kalau sudah kondisi saya drop pasti sakit sekali datang lagi sebenarnya memang efeknya gangguan syaraf herpes zuster itu cukup memenetapnya ya bu jadi prinsipnya memang sembuh sendiri nah berarti sebenarnya ibu wina sudah melakukan beberapa hal yang memang dianjurkan seperti fisioterapi dan lain sebagainya tetapi masih belum membaik hingga saat ini begitu ya bu ya iya makanya untuk yang belum kena memang betul dokter dianjurkan harus vaksinasi herpes kalau saya sudah sudah tidak bisa kembali normal seperti dulu begitu sering datang dokter sakitnya sering datang iya sekali bu minah jadi mohon maaf tadi untuk pertanyaan ibu terkait vaksin herpes zuster perlu atau enggak ya sebenarnya perlu untuk pencegahan berikutnya ya bu ya untuk pencegahan penyerangan berikutnya tapi belum tentu bisa menghilangkan nyerinya ibu karena sebenarnya tindakan tindakan lain yang bisa menunjang kesembuhan nyerinya ibu sudah lakukan prinsip prinsipnya tapi mohon maaf penyembuhan syaraf setelah herpes zuster itu akan menyembuh sendiri jadi memang butuh waktu yang sangat lama bahkan ada penelitian menyebutkan bisa sampai 10 tahun tapi enggak apa-apa ibu tetap lakuin fisioterapi tetap lakukan usaha aktivitas yang aktif juga untuk melatih tangan ibu kemudian juga tetap berenang nah itu tetap usaha untuk mengurangi nyerinya tetapi ibu tetap semangat juga ya bu ya karena memang banyak banget jadi saya juga bingung nih mau ngomong apa nih karena memang banyak banget kejadian yang seperti itu enggak apa-apa ya bu tetap rutin ke dokter rehab mediknya ya bu ya karena memang sembuh sendiri ditempel koyok salon pas boleh ditempel koyok salon pas tadi pagi karena menanyakan ibu ana boleh 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 sudah terima kasih terima kasih ya dengan senang hati ibu Wina terima kasih dokter baik luar biasa terima kasih banyak dokter kalian apa jawabannya semoga menjawab ya untuk ibu Wina jadi memang untuk gejala herpesnya terkait dengan sakitnya tadi memang itu akan sembuh sendiri tapi pada prinsipnya apabila melakukan vaksinasi herpes itu bisa bermanfaat untuk menjaga infeksi berikutnya gitu ya kekambuhan dari herpes selanjutnya gitu ya baik semoga cepat sembuh ya ibu Wina semoga cepat sembuh ibu Wina terima kasih dokter terima kasih terbiasa ibu Wina ini juga tetap aktif ya meskipun tadi ya ada nyeri gitu ya terkait dengan penyakit herpes yang mungkin sudah pernah menyerang 4 tahun sebelumnya luar biasa sekali ini menginspirasi saya gitu yang masih muda gitu ya untuk juga terus aktif gitu ya saya sudah 80 tahun wah sudah 80 tahun waktu kena herpes umur 76 oh sudah 4 tahun yang lalu ya ibu ibu Wina terima kasih untuk sharingnya ya ini juga menyiatkan yang lain juga untuk jangan sampai telat vaksin herpes semester untung saya aktif dokter kalau untuk yang tidak aktif lebih lebih kasihan untuk lebih berat ya rasanya iya untungnya puji Tuhan ibu aktif puji Tuhan luar biasa ini sangat menginspirasi saya juga ya tadi ya yang mungkin masih muda masih sangat jauh dan ini mengingatkan saya untuk terus aktif supaya nanti di masa tua juga lebih enteng mungkin badannya umur usia 80 tahun masih bisa kemana-mana ikut berbagai kegiatan oke baik dokter Valen ini dari chat saya membaca ada dari ibu Nining ke Sumaning ini mengucapkan terima kasih untuk dokter Valen tadi atas informasinya terkait vaksinasi dan disini beliau menyebutkan bahwa untuk vaksin DBD itu akan diinformasikan ke menantu-menantunya gitu karena beliau memiliki tiga cucu usia tujuh tahun ya memang betul ya dok untuk vaksin DBD tadi bisa diberikan baru sampai usia 45 tahun sehingga hal ini mungkin bisa bermanfaat diinformasikan kepada anak kemudian cucu-cucunya gitu ya kan tadi vaksin juga bisa tujuannya adalah untuk membentuk herd immunity juga ya dok ya bisa saling melindungi untuk individu yang mungkin tidak bisa vaksin karena tadi usianya sudah terlewat oke baik terima kasih banyak ibu Nini mungkin ada lagi ibu-ibu yang masih memiliki pertanyaan nih kepada dokter Valen apapun mungkin terkait kesehatan senior pun boleh ditanyakan apabila tidak harus terkait vaksinasi gitu ya dok karena dokter Valen ini kan juga beliau dokter konsultasi ya di Prodia Senior Health Center jadi pasti punya banyak pengalaman nih mengenai kesehatan senior kalau saya punya satu lagi boleh vaksin influenza karena vaksin influenza karena saya akan melakukan pengobatan mata ke Singapur itu vaksin influenza itu kita ambil waktu apa dalam keadaan kita memerlukannya itu kapan itu vaksin influenza terkait pemberian vaksin influenza ya dokter sebaiknya diberikan karena saya yang pergi apakah perlu apabila memperlakukan tindakan tindakan medis itu apakah harus ditunda atau seperti apa dok baik bagus sekali Ibu Wina pertanyaannya ini biasa sering ditanyakan juga sama pasien-pasien di klinik ya dan banyak juga pasien-pasien yang telat melakukan soalnya jadi sebaiknya vaksinasi itu dilakukan paling bagus satu bulan sebelum berpergian satu bulan sebelum berpergian dan ketika ibu mau menjalankan terapi ataupun operasi dan lain sebagainya itu juga tetap minimal dilakukan satu bulan sebelum berpergian ataupun operasi ataupun kebutuhan apapun nah kenapa karena vaksin itu butuh waktu untuk pengenalan sama tubuh kita nah waktu pengenalan sampai bisa melindungi itu kurang lebih butuh waktu 2-4 minggu atau berbeda-beda setiap individu jadi ketika mau vaksinasi dan ketika mau berpergian siapkan waktu satu bulan sebelum berpergian untuk melakukan vaksinasi dan kalau ini sudah sudah dekat gimana dokter operasi saya 14 Desember 14 Desember sekarang tidak apa-apa ya saya oh tidak apa-apa misalnya besok saya melakukan nah boleh-boleh enggak apa-apa enggak apa-apa lakuin aja masih masih dalam range 2-4 minggu sebelum 2-4 minggu iya iya dokter berarti iya bisa melakukan hari ini atau besok iya besok mungkin iya oh iya sama jangan lupa untuk melakukan vaksinasi itu harus bebas dari demam yang paling penting itu sama kalau ada batuk ada batuk dikit kalau batuk karena alergi enggak apa-apa sebenarnya itu untuk batuk sama pilek bukan kontraindikasi mutlak tetapi sebaiknya vaksin itu dilakukan ketika kita fit ketika kita fit jadi enggak ada demam enggak ada batuk pilek karena infeksi gitu apalagi pada usia lanjut seperti itu Wina jadi oh iya sama cukup tidur juga ya bu sebelum vaksin cukup tidur makan juga ya sama-sama ibu Wina terima kasih terima kasih dokter oke baik terima kasih banyak dokter kalian jadi pada dasarnya untuk vaksinasi influenza kalau mau berpergian atau mau ada kegiatan aktivitas lain itu dilakukannya satu bulan sebelumnya gitu ya supaya ketika kita sudah berpergian antibody-nya itu sudah terbentuk jadi kita sudah punya perlindungan gitu ya dokter oke baik luar biasa ini ada pertanyaan lagi dari chat ada dua saya mungkin bacakan langsung karena mirip pertanyaannya ini adalah jangka waktu proteksi dari vaksinasi dok yang pertama untuk vaksinasi head post itu berlaku berapa lama mungkin dia apakah jangka panjang gitu ya perlindungannya atau harus diulang gitu ya kemudian yang kedua untuk vaksin pneumonia dok itu juga sama pertanyaannya dari Ibu Nasititi untuk berapa lama juga jangka waktunya silahkan dok terima kasih ibu untuk pertanyaannya jadi kalau untuk dua jenis vaksin tersebut pneumonia sama herpes zuster itu cukup satu kali aja seumur hidup dilakukannya Bapak Ibu jadi cukup satu kali tapi bisa melindungi kita dalam jangka panjang gitu ya Bapak Ibu ya tetapi dilihat juga kalau untuk jenis vaksinnya nih kalau pneumonia kan ada dua jenis tuh ada jenis PPSV23 sama ada PCV13 kalau Bapak Ibu sudah melakukan PPSV23 tetap sebaiknya harus lakukan PCV13 lagi karena yang melindungi jangka panjang itu lebih ke PCV13 dibandingkan dengan PPSV23 tapi sama-sama butuh dua-duanya kalau Ibu lakukan ya baik tetapi memang paling bagus tetap harus melakukan PCV13 nah kemudian juga sebenarnya nih Bapak Ibu PCV15 atau jumlah virus yang lebih banyak jumlah bakteri yang lebih banyak itu sebenarnya sudah ada tetapi ini hanya boleh dilakukan sama anak terlebih dahulu nah kalau untuk usia lanjut sebenarnya produk tersebut bisa pada berbagai usia tetapi badan kom itu belum mengesahkan untuk usia lanjut jadi pelan-pelan PCV15 yang jumlahnya lebih banyak itu bisa kita gunakan juga nah kalau misalnya Ibu sudah ada nih ya PCV15 untuk usia lanjut ketika sudah melakukan PCV13 itu masih belum diperlukan untuk melakukan PCV15 nah tetapi kalau misalnya PCV15 sudah diperbolehkan untuk lanjut usia sudah di legalkan sudah disahkan juga oleh Bepom maka lebih baik pilih yang lebih banyak PCV15 seperti itu nah kalau Herpes Sister kalau gak salah lagi kosong ya di Prodia mungkin poin kali ya untuk Herpes ya betul karena memang untuk Herpes Sister ini kebetulan dari distributor memang sedang tidak ada jadi kita akan menunggu untuk di-launching untuk merek yang baru nanti kemungkinan di tahun ini betul kemungkinan di tahun ini akan ada pengumumannya seperti itu jadi tapi perbaikan dari vaksinnya ya betul ya betul dok jadi pada intinya untuk tadi ya vaksin pneumonia terutama untuk yang PCV jenis yang konjugat yang PCV13 dan juga Herpes Zoster ini jangka panjang ya dok perlindungannya sehingga tadi mungkin itu adalah kenapa dokter Valen juga menyebutkan bahwa vaksinasi itu merupakan investasi kesehatan ya karena bisa dilakukan hanya sekali gitu dan nanti tidak perlu ada beberapa vaksin yang tidak perlu diulang lagi oke baik terima kasih banyak dengan dokter Valen atas jawabannya semoga lebih jelas ya semoga terjawab bagi yang Ibu Nasiti tadi yang bertanya oke ini selanjutnya ada pertanyaan lagi saya bacakan dari Ibu Lina Adi selamat pagi dokter Valen mohon tanya saya ada alergi cuaca dan gampang meler apakah vaksin influenza bisa membantu mengurangi alergi atau tidak ya terima kasih banyak oh baik ya terima kasih Ibu untuk pertanyaannya kalau untuk vaksin influenza itu tidak dapat mengurangi resiko alergi Ibu nah tetapi kalau Ibu atau Bapak menderita alergi terutama rinitis alergi otomatis sel imunnya itu tidak sekuat orang-orang di sekitar Ibu atau yang lain nah sebaiknya tetap lakukan vaksinasi influenza supaya sel imun Ibu semakin meningkat dan bisa mencegah paparan influenza dari luar karena ketika kita sudah punya rinitis alergi atau sudah punya bakat alergi gampang gampang meler debu dingin atau apapun itu nah otomatis ketika kita sudah vaksin influenza ketika paparan flu datang kita jadi mengurangi resiko paparan tersebut dan tidak berkepanjangan karena kadang-kadang kalau ada rinitis alergi kalau sudah terpapar influenza itu lebih panjang perjalanan infeksinya dan sembuhnya agak lebih lama dibandingkan yang tidak memiliki alergi seperti itu jadi sebaiknya tetap vaksin ya Ibu ya baik jadi memang seseorang yang mungkin sudah punya bakat alergi gitu ya dok ya sistem imunnya juga akan lebih baik kalau kita bantu prajurit-prajurit sistem imunnya itu dengan melakukan vaksinasi gitu supaya tidak mudah terpapar juga dengan influenza ataupun penyakit infeksis yang lain ya dok ya oke baik terima kasih banyak semoga menjawab ya untuk Ibu Lina Adi baik baik terima kasih banyak dok jadi sudah paham dengan senang hati ya baik apakah masih ada lagi ibu-ibu yang mungkin ingin bertanya pada dokter Valen ini dokter Valen juga senang banget sih sebetulnya ditanya-tanya ya dok ya dokter Valen suka sharing soalnya karena kalau sharing itu jadi belajar gitu mbak jadi belajar padahal akunya juga belajar padahal saya juga lagi belajar nih Bapak Ibu jadi senang kalau ada teman belajar jadi kayak punya teman belajar ya dok ya nggak seperti lagi apa presentasi tapi lagi diskusi tanya-jawab belajar bareng-bareng ya dok ya ya mungkin pertanyaan dari saya dok mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga ya karena sebenarnya kita sudah mau memasuki pukul 10 pertanyaan dari saya tadi dokter Valen sempat menyebutkan ya di presentasi dokter Valen terkait dengan tips hidup sehat untuk lansia untuk mencapai tadi menua sehat tadi ya dok ya salah satunya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin tadi minimal satu tahun sekali nah sebetulnya untuk lansia dok apakah ada standarnya nggak sih apa sebenarnya yang wajib diperiksakan gitu dan kenapa pemeriksaan rutin ini menjadi penting bagi lansia baik terima kasih Mbak Gita jadi kalau untuk pemeriksaan dasarnya yang paling penting sih kita bisa screening apakah ada terjadi anemia tidak ini masuk juga tuh ke semua paket ya pro dia ya nah jadi kita perlu screening adakah anemia ini atau tidak karena ketika usia lanjut itu fungsi usus fungsi pencernaan kan pasti menurun nah takutnya penyerapan asam folat penyerapan vitamin B12 sama penyerapan zat besi di saluran pencernaan juga menurun akhirnya bisa menyebabkan anemia dan biasanya juga pada usia lanjut suka terjadi anemia nih sehingga perlu untuk screening anemia yaitu dengan hematologi lengkap kemudian perlu pemeriksaan fungsi hati dengan GOT GPT gamma GT kemudian screening diabetes itu dengan gula darah puasa sama HbA1c karena kan memang kalau diabetes itu sebaiknya dicegah atau kalau misalnya sudah kena dijaga jangan sampai tinggi ya karena kadar gula darah yang tinggi itu bisa mengundang penyakit-penyakit yang lain nah kemudian screening juga nih kolesterolnya nih jangan sampai tinggi kolesterolnya dengan pemeriksaan kolesterol HDL LDL kolesterol total terus juga triglycerid lebih bagus lagi ada pemeriksaan APOB yang lebih detail lagi kolesterolnya dan kemudian pemeriksaan screening infeksi saluran kemih dengan urin rutin yang tadi saya sebutkan bahwa infeksi saluran kemih itu sering terjadi pada usia lanjut juga kemudian juga pemeriksaan asam urat jangan sampai tiba-tiba udah goat arthritis aja terus jempol kaki bengkak sakit gak bisa jalan nah harus screening juga nih asam uratnya tinggi atau tidak karena kalau misalnya udah tinggi nah itu bisa konsumsi obat penurunan asam urat supaya mencegah jangan sampai keburu bengkak sama sakit karena karena kata pasien-pasien nih rasa sakit asam urat itu kayak ketiban durian ya Bapak Ibu ya jadi kayak gak bisa jalan sakit banget kakinya katanya gitu nah kemudian fungsi ginjal dengan kreatinin terus laju filtrasi dua merulusnya juga dilihat lalu juga dengan fungsi tiroid karena fungsi tiroid pada usia lanjut itu bisa menurun atau terjadi hipotiroid yang efeknya nanti ngaruh ke konsentrasi daya tahan juga seperti itu Mbak Gita minimal sih itu ya kalau misalnya lagi paket diskon sekarang nih paket health tier 2 udah itu udah paling lengkap banget dasar yang lengkap banget oke baik terima kasih banyak dok atas penjelasannya sangat lengkap ya tadi bagaimana tips mencapai menuan sehat gitu mungkin dokter Valen adakah take home message gitu oleh-oleh yang bisa dibagikan bagi peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini terkait dengan apa yang tadi dokter Valen sudah sampaikan ya terkait dengan healthy aging gitu ya dan juga pentingnya vaksinasi dan mungkin dokter Valen juga boleh beritahu gimana sih caranya kalau mau vaksinasi di Prodia Senior gitu dok silahkan dok oh baik terima kasih Mbak Gita kalau untuk vaksinasi di Prodia Senior itu by appointment dulu bisa menghubungi WhatsApp atau call center Prodia kemudian untuk persiapan khususnya tidak ada yang paling penting Bapak Ibu tidak dalam keadaan demam ya lebih baik lagi tidak batuk pil karena infeksi kemudian tidur cukup dan konsumsi makanan bergizi sebelum vaksinasi juga karena takutnya lemes habis vaksinasi padahal bukan karena vaksinnya karena Bapak Ibunya belum makan takutnya seperti itu nah vaksinasi ini sendiri merupakan investasi kesehatan ya Bapak Ibu ya jadi ini penting banget dilakukan karena selagi kita bisa mencegah lebih baik kita cegah daripada kita mengobati jauh lebih mahal mengobati dibandingkan dengan mencegah nah kemudian patuhi protokol kesehatan juga kalau berada di luar ruangan yang padat orang karena lansia lebih rentang terpaparan infeksi jadi kalau misalnya sekiranya udah padat nih orang-orangnya pakai masker aja lebih aman meskipun agak ngap nggak nyaman tapi nggak apa-apa yang paling penting kita mencegah paparan infeksi kemudian tetap jaga kesehatan Bapak Ibu juga kalau lagi drop kalau lagi sakit lagi terinfeksi batuk pilak juga jangan keluar konsumsi makanan bergisi seimbang konsumsi air putih juga 2 liter per hari perbanyak konsumsi buah dan sayur sama ikan kemudian tidurnya cukup 7-9 jam per hari kolah stres dengan baik tetap bahagia karena bahagia adalah kunci segalanya yang sakit bisa nggak sakit karena bahagia juga jadi tetap bahagia yang paling penting tetap aktif beraktifitas fisik 30 menit per hari minimal 5 kali dalam seminggu kemudian jangan lupa cek kesehatan rutin minimal 1 tahun sekali seperti itu sudah cukup Mbak Gita oke baik terima kasih banyak dokter kalian ini sebetulnya ada pertanyaan sesuluan dari Ibu Kusumaning ya terkait terkait dengan lansia banyak comorbid banyak minum obat apa saja pemeriksaan lab yang penting dan juga berapa bulan sekali harus diulang mungkin mirip dengan tadi ya dok sebetulnya jawabat baik terima kasih Bu Kusumaning nah ini sebenarnya tergantung dari dokter penanggung jawab penyakit ibu jadi ketika ibu datang ke salah satu dokter misalnya dokter penyakit dalam pastinya dokter tersebut lebih mengetahui kondisi kesehatan ibu seperti apa kalau memang ibu ada suatu penyakit comorbid yang harus dipantau biasanya itu satu sampai dengan tiga bulan pemeriksaannya tergantung kondisinya kalau misalnya kira-kira harus dipantau satu bulan sekali maka akan dipantau satu bulan sekali minimal tiga bulan sekali kalau yang punya comorbid ya kalau misalnya lagi nggak sempatnya tiga bulan sekali minimal-minimal banget enam bulan tapi tetap yang paling penting adalah ikuti arahan dokter penanggung jawabnya bapak ibu karena beliau tahu kondisi bapak ibu yang sesungguhnya dan pastinya kapanpun bapak ibu disuruh kontrol atau diminta kontrol itu sesuai sudah disesuaikan dengan kondisi bapak ibu jadi diturutin aja seperti itu baik terima kasih banyak dok semoga menjawabnya untuk ibu-ibu semaling yang tadi bertanya oke baik itu tadi mengakhiri sesi kita bersama dokter Valen pada pagi hari ini terima kasih banyak kepada ibu-ibu peserta semuanya yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan pada pagi hari ini semoga apa yang tadi sudah disampaikan bermanfaat untuk keseharian ibu-ibu semua yang hadir di sini saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya terima kasih banyak saya kembalikan ke Mas Umar terima kasih baik terima kasih dokter Valen dan Mbak Gita sebelumnya terima kasih banyak atas presentasinya juga penjelasan-penjelasan dan tanya-jawab yang sudah dilaksanakan rasanya ini ya ibu ya jadi banyak hal yang bisa kita tahu terkait dengan vaksinasi dan pemeriksaan yang bisa kita lakukan yang boleh dan yang tidak gitu ya dan yang perlu dilakukan baik mungkin sebelum ditutup acara padahal ini mungkin kita boleh foto bersama Bapak Ibu sekalian boleh open camp semuanya kita abadikan momen ini bersama